Pertama, penolakan revisi Undang-Undang KPK hadir di berbagai lembaga di Provinsi Lampung dengan serangkaian acara diskusi yang bertema demokrasi di ujung tanduk ramai-ramai bunuh KPK. Dilanjutkan dengan pernyataan sikap dan penandatangan nandikan hitam hingga donasi headset rusak untuk Dewan Perwakil Rakyat Republik Indonesia sebagai wujud kekecewaan berlangsung di kantor Lembaga Bantuan Hukum Kota Bandar Lampung. Pernyataan sikap yang disampaikan oleh Ketua Aliansi Jurnalis Independen Lampung Hendri Sihaloho tolak revisi Undang-Undang No. 30 tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi cabut surat presiden, batalkan pembahasan revisi Undang-Undang KPK DPR harus patuh terhadap program legislasi nasional dan mandat rakyat teruskan mandat rakyat terhadap KPK berantas korupsi sebagai cita-cita reformasi. menyatakan sikap sebagai berikut tolak revisi Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi cabut surat presiden nomor R-42 garis miring pres, garis miring 09, garis miring 2019 dan batalkan pembahasan revisi Undang-Undang KPK 3. DPR harus patuh terhadap program legislasi nasional dan mandat rakyat 4. Teruskan mandat rakyat kepada KPK untuk memberantas korupsi sebagai cita-cita reformasi 5. Penuhi janji presiden Melalui Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung, Chandra Muliawan, acara digelar bersama Akademi dan Pengamat Hukum Lampung guna menolak revisi Undang-Undang KPK Acara ini dilanjutkan oleh dengan penandatanganan kain hitam Donasi headset rusak untuk DPR RI sebagai simbol kekecewaan karena tidak mendengarkan aspirasi masyarakat untuk tidak meneruskan revisi Undang-Undang KPK Roma Afriya Idam, Kompas TV, Lampung